Sobat Easy Stock, ini saham, ada 4 saham yang punya potensi untuk dibeli berdasarkan analisa teknikal Tapi kita akan membahas dengan analisa fundamental Oke, kita lihat analisa teknikal di harganya, BRPT Kita lihat BRPT Turun nih Mungkin karena saya bukan orang teknikal, ini bagus untuk dibeli mungkin ya, BRPT Terus yang berikutnya, Enero Enero Nah ini karena naik ya Ini kan menyentuh garis biru ya Oke, terus habis itu pen LF Oh ini naik terus turun lagi Apa pantas dibeli? Mungkin menurut teknikal ya Terus kemudian GGRM GGRM Nah ini mau naik atau gimana? Ya kita lihat dari analisa fundamental kita menggunakan rumusnya Benjamin Graham, pengarang buku legendaris Security Analysis dan Intelligent Investor Dimana dua buku ini adalah pegangannya Warren Buffett Easy Stock adalah analisa, adalah aplikasi untuk menghitung nilai wajar saham yang Anda bisa download secara free of charge di Google Play Store Oke, Anda ketik aja Google Play Store, Anda ketemu seperti ini Terus Anda bisa review dan Anda download, Anda open Keluarnya akan seperti ini Begitu di open seperti ini Bendera Indonesia Dan ini ada 788 Nah kita lihat pertama apa? BRPT ya BRPT kita lihat Barito Pacific Ini Bacanya begini Ini sahamnya naik dari Posisi hari sebelumnya Closing price nya 800 Upsidenya bisa sampai 46% Yaitu 1165 Tetapi downside nya bisa tidak terhingga Karena dia negatif Kita lihat nih Oke Q4 laporan keuangannya Kenapa dia bisa negatif? Kita lihat Net current asset nya 47,3 triliun Short term debt nya itu 16,4 triliun Berarti ada selisih sekitar 30 triliun ya Tetapi tidak bisa nutup yang 55 triliun Sedangkan free cash flow nya cuma 3,4 triliun Nah ini yang menyebabkan Karena perhitungan intrinsic lower bank itu Memasukkan atau menggabungkan 2 hutang Jangka pendek dan jangka panjang Dan Kemampuan Meracanya jelas negatif Dan cash flow nya tidak bisa menutup Kita melihat Rasio keuangannya Return on equity nya di bawah standar Debt to equity nya di atas 1 Gak bagus Profit margin nya juga Di bawah 10% Booking capital nya bagus Oke BRPT ini tergantung nih Kalau anda mau beli jangka pendek nih Karena potensial downside nya juga tinggi Oke abis BRPT tadi kita lihat Enerok, PNLF, DGRM Oke Enerok Ini sahamnya turun ya Enerok Apakah time to buy? Nah disini Dia punya upside 83% Tapi downside nya cukup dalam Bisa turun ke 80% lebih Gitu Ini closing price nya 232 Tertingginya bisa Nilai wajar ya bisa 425 Gitu Oke kita lihat lagi laporan Q4 Growth nya 3,5% Nah ini Kita lihat Net current asset 2,3 triliun Ini negatif Working capital ya Karena negatifnya sekitar Hampir 1 triliun Nah untuk working capital Nah free cash flow nya 1,5 triliun Lumayan kuat ini Makanya kan nilainya tetap positif Karena free cash flow nya bisa nutup Total hutang nya ini cuma Ini menyebabkan gap nya terlalu tinggi Antara 37 ke 425 Tinggi sekali Kita lihat rasio keuangannya Return on equity di bawah standar Debt equity nya di atas 1 Kurang bagus Hampir 1,4 Profit margin nya Ya mendekati standar 10% Tapi ini kurang ya Working capital nya di bawah 1 Ya itulah ini kurang bagus sebetulnya Oke sekarang kita lihat GGRM GGRM grafiknya turun sekali tuh GGRM Nah ini bagus nih GGRM punya upside 43 sampai 51 Makanya time to buy ya Kalau menurut teknikal Menurut fundamental juga bagus untuk dibeli Nah ini kan Nah ini Return on equity nya oke lah Mendekati nih Mendekati standar Margin nya memang kecil Cuma 4,5 Dat to equity nya bagus Di bawah 1 Working capital nya Mendekati 2 itu bagus Nah ini memang Masih bagus ini Masih punya potensi Cuma produktivitas nya Tidak begitu tinggi ya Karena ini perusahaan rokok Nah ini kalau anda Anda kurang kuas dengan 1,6 Bisa aja Anda masuk ke Fasilitas member Anda bisa klik forecast simulator Anda mau pertumbuhannya 3% Atau katakan 2,5% Berapa? Tambah lagi Tambah naik dia pasti Kan? 46 Sebelumnya kan Tidak segitu dia Naik lagi 46 sampai 48 ribu Oke Kita lihat Saham berikutnya PNLF PNLF Wow Nah ini Tinggi nih 64% Valuasi ini Apanya Upside nya ya Potential upside nya Karena Closing peratnya 400 kurang Tapi Upside nya bisa 600 50 Oke Kita lihat Laporan keuangan terakhir Growth debt 3,2 Kita lihat Laporan keuangan Eh Rasio keuangan Return and equity nya Memang gak menarik Ini cuma 1,5% Tapi profit margin nya Itu 52% Lebih Debt equity nya Bagus Rendah banget Walking capital nya Juga bagus Jadi Ini Termasuk yang direkomendasi nih Karena upside nya Lumayan tinggi Oke Baik ada lagi Baik Para pemirsa Silahkan Anda Analisa sendiri Dan buat keputusan sendiri Apakah Anda Tetap Menggunakan Technical Atau fundamental Atau keduanya Kombinasi Baik Jumpa lagi Di lain kesempatan Terima kasih telah menonton